9 Star Hegemon Body Arts Season 466, Hukum Adalah Aturan Gemuruh Prajurit Dragon Blood melawan arus, menyerbu langsung ke awan kesusahan. Setelah memasuki awan kesusahan, mereka seperti sekelompok reman durhaka, dengan liar menyerang awan kesusahan. Pedangki melonjak, dan lubang besar benar-benar menembus awan kesengsaraan yang memenuhi langit seperti sarang lebah. Kapan para ahli di luar pernah melihat pemandangan seperti itu? Mereka semua membuka mulut karena terkejut. Apakah mereka sekelompok orang gila? Gemuruh. Para prajurit Dragon Blood dengan gila-gilaan menyerang awan kesusahan seolah-olah mereka ingin meledakkannya. Petir tak berujung terkoyak, dan langit dan bumi terus bergetar. Dunia tampaknya geram dengan serangan mereka. Semakin banyak awan kesusahan berkumpul, dan tekanan mereka semakin menakutkan. Bajingan, jika kamu ingin mati, jangan seret kami bersamamu. Para ahli yang mengalami kesengsaraan di sekitar Dragon Blood Legion mengutuk tanpa henti. Kesengsaraan surgawi mereka diserap oleh Dragon Blood Legion, membentuk kesengsaraan yang tiada taraf. Karena mereka belum menyelesaikan penyempurnaan kilat, mereka hanya bisa mengikuti. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa maju ke alam dewa. Biasanya, kesengsaraan surgawi semakin kuat sedikit demi sedikit. Pada awalnya, itu yang paling mudah diserap. Itu memberi mereka waktu untuk memperkuat diri mereka sendiri dan menghadapi kesengsaraan surgawi di kemudian hari. Tapi di sini, itu berbeda. Legion Dragon Blood secara langsung mendorong kesengsaraan surgawi ke kondisi paling mengamuk. Jika mereka ingin menyerap energi kesengsaraan, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika mereka hanya menyerap energi kesengsaraan di ujungnya, itu seperti berjalan di atas es tipis. Mereka takut kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan mereka hancur berantakan oleh kesengsaraan. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang surga terdengar. Langit dan bumi bergetar saat awan kesengsaraan yang tak berujung meledak dengan cahaya warna-warni. Para prajurit Dragon Blood yang telah menyerbu ke dalam kesengsaraan surgawi jatuh dari awan kesengsaraan ke tanah seperti meteor. Saat ini, kesengsaraan surgawi seperti naga yang marah. Itu bergetar hebat, dan binatang petir yang tak terhitung jumlahnya menukik ke bawah, meraung saat mereka menyerang. Binatang buas ini sebesar gunung, dan raungan mereka seperti guntur. Ada burung phoenix, naga berkeliaran, kura-kura suan, harimau dewa, dan banyak binatang lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ledakan. Mereka semua sangat marah dan dipenuhi dengan kehendak tau surgawi saat mereka menyerang Dragon Blood Legion. Ledakan. Salah satu prajurit Dragon Blood menebas kepala binatang itu, menyebabkannya meledak. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah pedang prajurit Dragon Blood juga hancur. Puli. Apa? Prajurit darah naga tertegun. Bu Oran juga terkejut. Dia tahu seberapa kuat senjata yang dia tempah secara pribadi, tetapi itu sebenarnya telah dihancurkan oleh binatang petir. Seberapa kuat Thunder Beast ini? Orang harus tahu bahwa ini hanyalah gelombang pertama Lightning Beast. Menurut perhitungan ini, bukankah sisanya akan selesai? Ini adalah kesengsaraan surgawi kuno. Ini berisi kehendak destruktif dari zaman kuno. Menggunakan senjata adalah trik murahan, dan tau surgawi menolaknya. Kecuali jika itu adalah senjata ilahi yang tiada taranya, Anda tidak akan dapat menahan keinginan destruktif itu. Gunakan tubuh fisikmu untuk melawan. Sebenarnya, bahkan dia tidak tahu apa itu kesusahan surgawi kuno. Itulah yang dikatakan kuali langit dan bumi kepadanya. Dia hanya mengulangi kata-katanya. Di zaman kuno, kesengsaraan surgawi adalah ujian yang adil, dan menggunakan senjata dianggap curang. Jadi menggunakan senjata akan menyebabkan keinginan destruktif dari kesengsaraan surgawi mengikisnya. Senjata biasa tidak akan mampu menahannya. Mendengar ini, para prajurit Dragon Blood menyingkirkan senjata mereka dan menggunakan tangan kosong untuk menghadapi binatang petir. Bentrokan ini mengejutkan para prajurit Dragon Blood. Kekuatan petir binatang buas dipadatkan ke puncak. Cakar tajam mereka merobek kekosongan dan menghantam tubuh mereka. Bahkan mereka merasa seperti dihantam palu godam. Mereka melihat bintang. Akibatnya, Bai Sisi dan Bai Siaole mengalami kesulitan. Bai Sisi takut merusak senjatanya, jadi dia hanya bisa memanggil energi logamnya untuk menahan binatang petir itu. Adapun Bai Siaole, dia tidak dapat melakukan apapun pada binatang petir. Dia hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Di sisi lain, Yue Zifeng tidak keberatan sama sekali. Pedangnya menyapu binatang petir, mengubahnya menjadi rune petir yang memenuhi langit. Semuanya, serap kekuatan petir untuk membiasakan diri dengan kehendak tau surgawi dan hukum mereka. Jika tidak, Anda akan dirugikan, kata Long Chen. Prajurit Dragon Blood juga memahami prinsip ini, tetapi jika mereka tidak bisa membunuh binatang petir, mereka tidak akan bisa menyerap kekuatan petir mereka. Sekarang Long Chen telah mengingatkan mereka, mereka tidak peduli dengan penampilan mereka. Mereka semua berlari ke sisi Yue Zifeng dan menyerap rune petir yang telah dia hancurkan. Siaole, jangan hanya fokus berlari. Binatang petir ini terkondensasi dari kehendak surga. Kamu harus memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Jika tidak, jika kamu takut, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh Anda. Di masa depan, jika Anda menghadapi lawan yang membuat Anda takut, Anda akan melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Anda akan kehilangan keberanian untuk bertarung dan dibantai oleh orang lain, peringatan Long Chen ketika dia melihat Bai Xiaole dengan menyedihkan menghindari binatang buas itu. Bai Xiaole berbeda dari yang lain. Dia mengolah seni mata, dan menghadapi binatang petir ini setara dengan langsung menghadapi kehendak Tao Surgawi. Mereka yang memiliki keinginan lemah tidak akan mampu menanggungnya. Karena pengalaman masa kecilnya, keinginan Bai Xiaole tidak cukup kuat. Jadi lebih mudah baginya untuk merasa takut. Namun, kultivasi sangat kejam. Tidak peduli seberapa takutnya Anda, selama Anda ingin berjalan di jalan ini, Anda harus menghadapinya. Jika orang lain telah memperingatkan Bai Xiaole, itu tidak akan berguna. Tapi Long Chen berbeda. Dalam hati Bai Xiaole, dia adalah eksistensi seperti dewa. Dia tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, tetapi dia sangat percaya pada kata-kata Long Chen. Ketika Long Chen menyuruhnya menghadapi kesengsaraan Surgawi, dia segera membuang ketakutannya. Dia membentuk segel tangan dan mulai menggunakan seni matanya. Namun, ketakutannya bukanlah sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Long Chen menyuruh Bai Xiaole untuk bertahan dulu. Begitu pertahanannya efektif dan kepercayaan dirinya terbangun, dia akan melakukan serangan balik. Itu adalah proses bertahap yang tidak bisa diburu-buru. Setelah beberapa saat panik, Dragon Blood Legion menyerap rune petir. Mereka secara bertahap mampu melawan kehendak tau Surgawi, dan energi darah naga mereka terbangun. Ledakan Yang pertama meletus adalah guyang. Dengan raungan marah, sisik naga muncul di tinjunya, dan dia meledakan seekor binatang petir dengan satu pukulan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa kesengsaraan Surgawi ini sama sekali berbeda dari kesengsaraan mereka di masa lalu. Hukum yang terkandung dalam kesengsaraan Surgawi harus dipatahkan dengan menggunakan hukum yang sama. Menggunakan kekerasan hanya akan mengakibatkan ditekan. Apa yang disebut hukum itu seperti aturan permainan. Jika Anda tidak mengikuti aturan permainan, Anda akan tersingkir. Tentu saja, sampai sekarang, hanya Yuezifeng yang mampu melanggar peraturan ini. Yang lain tidak bisa. Retak, 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 retak. Saat para prajurit Dragon Blood melawan binatang petir, suara retakan datang dari tubuh mereka. Sisik tumbuh dengan sendirinya, menutupi seluruh tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Saat mereka melihat pemandangan ini, Guoran dan yang lainnya tercengang. Bab 4652 Prajurit Dragon Blood tidak memanggil armor pertempuran darah naga. Mereka ingin menghemat energi mereka. Namun, armor pertempuran darah naga muncul tak terkendali. Boom, boom, boom. Ketika armor pertempuran darah naga muncul, naga ilahi mungkin meletus. Semua garis keturunan prajurit Dragon Blood terhubung, dan mereka saling mendukung. Pada saat itu, binatang petir yang mendekati mereka meledak bahkan sebelum mereka bisa menyentuhnya. Rune petir langsung diserap oleh sisik naga mereka. Pada saat itu, sisik naga itu seperti binatang buas yang haus darah, melahap kekuatan petir dengan gila-gilaan. Bos, ini. Melihat ini, Dragon Blood Warriors semua tertegun. Mereka hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, membiarkan sisik mereka menyerap energi petir. Mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Long Chen juga tercengang. Dia berbalik ke kuali langit dan bumi. Garis keturunan Soverein secara otomatis terbangun dan secara aktif melahap kekuatan petir untuk memperkuat dirinya sendiri. Energi yang dibutuhkan untuk garis keturunan Soverein untuk maju terlalu besar. Efisiensi prajurit Dragon Blood jelas kurang, sehingga jiwa naga bertindak sendiri, kata kawah langit dan bumi. Ketika Long Chen mendengar bahwa jiwa nagalah yang mengambil tindakan, dia santai. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah, dan dia meraum pada Guo Ran. Guo Ran, jangan biarkan jiwa nagamu mengendalikan armor pertempuran darah naga, atau kamu akan menjadi kura-kura besi di masa depan. Seekor kura-kura besi hanya memiliki kekuatan pertahanan dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Jika dia membiarkan jiwa naga mengendalikannya, dia akan kacau. Mendengar peringatan Long Chen, Guo Ran melompat ketakutan. Dia buru-buru membentuk segel tangan dan mulai bertarung dengan jiwa naga untuk mengendalikan armor pertempuran darah naga. Meskipun pertahanan itu penting, itu tidak berguna tanpa kekuatan. Dia tidak ingin menjadi pengecut. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk menjadi komandan Dragon Blood Legion. Seni tempering tubuh dewa naga bahwa jiwa naga telah menggunakan sebagian besar energinya untuk memperkuat pertahanannya. Namun, tanpa pembaptisan kesengsaraan surgawi, Guo Ran masih memiliki kesempatan untuk mengambil kembali sebagian dari energinya. Sekarang adalah satu-satunya kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Sementara Guo Ran bertarung dengan jiwa naga untuk kekuatan petir, yang lain santai, membiarkan jiwa naga menyerap energi kesusahan. Yue Zifeng, Yu King Suan, Bai Xi Xi, dan Bai Xiaole duduk di udara, diam-diam memahami hukum kesengsaraan dao surgawi. Dengan restu jiwa naga, semuanya berada di bawah kendali mereka. Gemuruh. Sejumlah besar tunderbis terus menghujani. Petir ini tumbuh semakin kuat, tetapi Dragon Blood Warriors tidak perlu khawatir tentang apapun. Begitu binatang buas ini mencapai mereka, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan Dragon Soul. Masing-masing dari mereka mendapatkan setetes darah naga dari seorang ahli kaisar klan. Darah naga ini berasal dari sumber yang sama, sekarang, mereka dikendalikan secara terpisah oleh setiap orang. Namun, saat ini, di bawah gotong royong, seolah-olah mereka membentuk formasi darah naga yang hebat. Pada saat ini, binatang petir ganas itu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api saat mereka berturut-turut berubah menjadi jimat petir yang memenuhi langit, menyebabkan pemandangan menjadi sangat luar biasa. Binatang petir tumbuh semakin kuat, tetapi mereka sama sekali bukan ancaman bagi Dragon Blood Warriors. Setelah menyerap energi petir, kekuatan armor pertempuran Dragon Blood Warriors juga meningkat. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Sisik pada tubuh Dragon Blood Warriors pada awalnya setipis sayap jangkrik, tetapi setipis es, seolah-olah mereka akan hancur dengan sedikit sentuhan. Namun, saat mereka terus menyerap kekuatan petir, sisik mereka secara bertahap menebal, dan aura serta tekanan mereka semakin kuat. Pada saat yang sama, rune aneh muncul di sisik mereka. Saat rune itu muncul, skala Dragon Blood Warriors juga berubah. Ukuran, bentuk, desain, dan aura sisik mereka semuanya berubah. Beberapa sisik Dragon Blood Warrior tipis dan panjang, sementara yang lain pendek dan tebal. Beberapa bahkan berbentuk belah ketupat. Meskipun Dragon Blood Warriors telah menyerap jumlah darah naga yang sama, mereka memiliki jiwa naga yang berbeda yang melekat pada mereka. Ini memengaruhi arah seni tempering tubuh dewa naga mereka. Sekarang, sepertinya jalan setiap orang berbeda. Ledakan, ledakan. Lebih dari dua jam berlalu. Binatang buas itu tumbuh semakin kuat, tetapi mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Dragon Blood Warriors. Rune naga di tubuh mereka beresonansi satu sama lain, membentuk formasi yang aneh. Samar-samar, ribuan naga raksasa terlihat berputar-putar di sekitar mereka. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi berubah. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya menghilang, digantikan oleh makhluk hidup kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk kehidupan ini menggunakan senjata ilahi dan menyerbu seperti air pasang. Mereka mengenakan jubah aneh dan memiliki aura kuno. Niat membunuh mereka melonjak. Ledakan. Ledakan. Namun, ketika makhluk hidup ini bertabrakan dengan rune naga Dragon Blood Warriors, mereka semua hancur berkeping-keping. Ini adalah kelompok makhluk hidup yang menakutkan. Mereka tidak jauh lebih lemah dari Dragon Blood Warriors. Jika mereka telah mengalami kesengsaraan mereka di masa lalu, makhluk hidup ini akan menyebabkan kepanikan Dragon Blood Warriors. Sekarang kekuatan Dragon Blood Warriors dikumpulkan bersama, penghalang itu tidak bisa ditembus. Bentuk kehidupan ini tidak dapat mengancam mereka. Adapun Dragon Blood Warriors, mata mereka tertutup, dan mereka dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka berkomunikasi dengan jiwa naga mereka, bekerja sama untuk menghitung jalan masa depan mereka. Seni tempering tubuh dewa naga begitu mendalam sehingga bahkan ras naga pun tidak dapat mewariskannya. Sekarang, Long Chen telah menemukan jalan yang berbeda. Dia telah mewariskannya ke Dragon Blood Warriors, dan Dragon Blood Warriors serta jiwa naga dapat menghitung jalan masa depan mereka. Melihat sisik Dragon Blood Warriors tumbuh lebih padat, dan aura mereka tumbuh lebih kuat, Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah kesengsaraan ini, Legion Dragon Blood pasti akan mampu mengguncang tiga dunia. Nama Dragon Blood Legion akan bergema di seluruh langit dan bumi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dua jam kemudian, semua jenis makhluk kuno menghilang, dan sebagai gantinya ada banyak senjata dewa yang dikaitkan dengan petir. Palu Raksasa, Heaven Severing Divine Swords, dan Heaven Piercing Spears seperti senjata dewa yang dikendalikan oleh Kaisar Celestial. Mereka menghancurkan Legion Dragon Blood seolah-olah mereka bebas. Setiap serangan mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Bahkan jantung Long Chen melonjak. Serangan ini cukup untuk mengancam bahkan St. Kings. Bahkan Long Chen harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi mereka. Terlebih lagi, senjata petir ini tidak datang satu per satu. Puluhan ribu dari mereka jatuh pada saat bersamaan. Bahkan Long Chen merasa kedinginan. Namun, Long Chen juga tahu bahwa kesengsaraan surgawi ini berbeda dari masa lalu. Awan kesusahan di langit secara bertahap menjadi transparan. Itu berarti kesengsaraan surgawi sudah mendekati akhir. Boom, boom, boom. Senjata petir menabrak Dragon Blood Legion. Dragon Blood Warriors gemetar, dan retakan muncul di sisik mereka. Darah merembes keluar dari mereka. Jelas, serangan kilat ini bahkan lebih merusak dari yang dibayangkan Long Chen. Namun, Dragon Blood Warriors masih mampu bertahan. Sisik mereka masih menyerap energi petir. Itu berarti tubuh mereka belum mencapai batasnya. Mereka masih berkembang pesat. Utaran serangan ini berlangsung selama enam jam penuh. Sisik prajurit Dragon Blood tumbuh lebih keras dan lebih keras, dan ujung sisik mereka diresapi dengan lapisan rune ungu, membuat mereka terlihat lebih megah dan kuat. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang surga terdengar. Cakar besar menembus awan, menembus awan kesusahan dan mencapai Dragon Blood Legion. Ketika dia melihat cakar besar itu, pupil Long Chen menyusut seukuran jarum. Bab 4653. Pada akhirnya tetap datang. Karma tidak bisa dihindari. Ketika dia melihat cakar naga yang menutupi surga itu, hatinya tenggelam. Apa yang dia khawatirkan telah terjadi? Ledakan. Cakar naga turun, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Itu menembus kubah langit dengan satu serangan, dan bahkan awan kesusahan pun menembusnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa serangan ini membawa serta kekuatan naga tertinggi yang merebut jiwa seseorang dan membuat orang merasa hormat. Ini adalah semacam penindasan yang datang dari kemauan dan jiwa. Cakar naga menghantam penghalang Dragon Blood Legion. Penghalang ini tak terbendung melawan binatang petir, tapi di depan cakar naga, itu sangat lemah hingga hancur. Para prajurit Dragon Blood di dalam penghalang bergetar hebat, memuntahkan darah. Bahkan dengan mereka semua bekerja sama, mereka masih tidak dapat menahan serangan ini. Itu senior Ras Soverein. Ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah. Mereka telah bertarung melawan ahli Ras Soverein di sarang 10 ribu naga, jadi mereka sangat sensitif terhadap auranya. Ini adalah kesengsaraan terakhir. Semuanya, bekerja sama, teriak Gu Yang. Ledakan. Akibatnya, Gu Yang baru saja selesai berteriak ketika sesosok besar mengenakan mahkota muncul di depannya dan meninju wajahnya. Orang itu justru ahli Ras Soverein itu. Dia telah disalin oleh kesengsaraan surgawi, dan tinju ini dapat menyebabkan langit dan bumi hancur. Gu Yang tidak berani menerima tinju yang begitu menakutkan secara langsung. Namun, dia terkejut menemukan bahwa ketika tinju ahli Ras Soverein muncul, tubuhnya tanpa sadar bergerak ke arah itu. Hati-hati. Gu Oran adalah yang paling dekat dengan Gu Yang, dan dia yang pertama menyerangnya. Dia benar-benar menggunakan punggungnya sendiri untuk memblokir tinju ini untuk Gu Yang. Ledakan. Tinju ahli Ras Kaisar menghantam punggung Gu Oran dengan kejam. Suara ledakan yang menggetarkan surga terdengar saat tiga lapisan sisik di punggung Gu Oran meledak. Gu Oran batuk darah saat dia menabrak Gu Yang. Keduanya jatuh jauh. Gu Oran. Gu Yang sangat khawatir. Ketika Gu Oran menabraknya, dia terguncang sampai dia melihat bintang. 90% dari tinju ahli Kaisar Klan ditahan oleh Gu Oran, dia hanya bertahan dalam porsi yang sangat kecil. Hanya sebagian kecil ini yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Kemudian jumlah kekuatan yang diterima Gu Oran tidak terbayangkan. Batuk, batuk, batuk. Gu Oran batuk seteguk darah. Melihat Gu Oran batuk darah, Gu Yang merasa lega. Dia benar-benar takut Gu Oran akan mati karena satu pukulan itu. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa merasa nyaman selama sisa hidupnya. He hei, aku, Gu Oran, memiliki pertahanan terbaik di dunia. Pukulan itu hanya goresan. Uhuk-uhuk, Gu Oran mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia tetap tidak bisa berhenti batuk darah. Gu Yang melihat punggungnya dan menemukan ada lubang besar di baju besi bersisiknya. Pukulan itu hampir menghancurkannya. Gu Yang menepuk pundak Gu Oran, mengertakan gigi, dan bergegas keluar. Saudaraku yang baik, istirahatlah. Serahkan sisanya pada kami. Begitu Gu Yang pergi, beberapa sinar cahaya ilahi jatuh ke tubuh Gu Oran. Semangat Gu Oran segera terangkat, dan lukanya sembuh dengan cepat. Ternyata itu adalah skill penyembuhan dari para Heller. Meskipun luka Gu Oran terlalu parah dan tidak dapat disembuhkan dengan segera, itu masih memungkinkan Gu Oran memulihkan sebagian dari kekuatan tempurnya. Gu Oran yang belum pulih sepenuhnya juga bergegas keluar. Dia tahu bahwa di antara orang-orang yang menghadapi kesengsaraan saat ini, selain dia, tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun dari seorang ahli kaisar klan. Dia harus menonjol. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Dragon Blood Warriors menyerbu ke arah ahli Soverein, tetapi mereka semua dikirim terbang oleh ahli Soverein dengan satu lambayan tangannya. Semuanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sama sekali bukan tandingan ahli Soverein. Pakar klan kaisar dalam kesengsaraan surgawi tampaknya lebih kuat daripada disarang 10 ribu naga. Dengan lambayan tangannya, petir akan meletus. Tidak ada yang bisa mendekat. Hati-hati dengan langit. Long Chen tiba-tiba meneriakkan peringatan. Tepat pada saat ini, para prajurit Dragon Blood yang melawan ahli kaisar klan terkejut melihat kepala naga raksasa muncul. Mulutnya terbuka lebar, dan sudah membidik mereka. Sebelum peringatan Long Chen, mereka tidak merasakannya sama sekali. Mereka telah sepenuhnya fokus pada ahli kaisar klan. Sekarang setelah mereka melihat kepala naga raksasa dan bola petir di mulutnya, mereka merasa seperti jiwa mereka akan meninggalkan sarungnya. Berengsek! Semua orang menghirup udara dingin. Pakar klan kaisar ini sebenarnya memiliki manifestasi. Sebelumnya, mereka mengira serangan cakar naga berasal dari ahli kaisar klan, tetapi sekarang mereka menyadari itu adalah serangan dari manifestasinya. Pada saat yang sama, mereka menyadari sesuatu yang membuat mereka putus asa. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan ahli kaisar klan, tetapi mereka juga harus berurusan dengan manifestasinya. Seorang ahli kaisar klan sudah cukup untuk memaksa mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Ditambah lagi dengan manifestasi naga sejati, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup. Pada saat itu, semua orang tercengang. Meskipun mereka telah bertarung ratusan kali dan tidak takut mati, mereka tidak bisa memikirkan cara untuk melawan. Berdengung. Bola petir di mulut naga tumbuh semakin besar. Rune petir berkumpul, dan petir warna-warni bergemuruh, memancarkan ledakan sonic yang menusuk telinga. Ledakan sonic itu seperti awal dari kematian dan kehancuran. Itu membuat jiwa orang bergetar. Di depannya, semua orang sama tidak pentingnya dengan semut. Duoran juga tercengang. Meskipun dia telah menerima pukulan ahli kaisar klan dan menyelamatkan guyang, dia tahu dia tidak bisa memblokir serangan ini. Bahkan jika dia tega untuk mati-matian, memblokirnya akan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Dia tidak akan bisa mengubah nasib Dragon Blood Legion. Apa yang kita lakukan? Pada saat itu, bukan hanya Duoran yang panik. Yue Zifeng juga dipenuhi keringat dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan destruktif dari bola petir ini. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, mungkin dia bisa memotongnya. Tapi itu tidak ada artinya. Energi bola petir ini dipadatkan ke puncak. Bahkan jika dia memotongnya, itu tidak akan meledak. Itu masih akan jatuh, dan mereka tidak akan bisa lepas dari takdir mereka. Prajurit Dragon Blood lainnya masih bekerja sama untuk menyerang ahli kaisar klan. Tujuan mereka adalah untuk mencegahnya mengganggu Yue Zifeng, Guoran, Xia Chen, dan yang lainnya. Legion Dragon Blood telah berada dalam bahaya berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka percaya pada kebijaksanaan pemimpin mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Saat ini, Guoran, Yue Zifeng, Xia Chen, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya mati rasa. Di hadapan kemampuan ilahi yang merusak ini, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat memikirkan apapun. Bos, teriak Guoran. Saat ini, Long Chen adalah harapan terbesar mereka. Jika mereka ingin membalikkan krisis ini, mungkin hanya Long Chen yang akan mengambil tindakan. Namun, jika Long Chen mengambil tindakan, kemungkinan besar dia akan membawa malapetaka yang lebih besar. Tetapi saat ini, mereka hanya bisa mengkhawatirkan masa kini. Xiaole, saatnya kamu mengambil tindakan. Long Chen dengan tenang berteriak ke Bai Xiaole yang panik. Aku, Bai Xiaole terkejut. Jangan ragu, hanya kamu yang bisa menyelesaikan krisis ini. Teriak Long Chen. Berdengung. Tepat pada saat ini, kepala naga di langit tiba-tiba menyala. Itu membuka mulutnya, dan bola petir bersiul di langit. Bab 4654. Bos, apa yang harus saya lakukan? Bai Xiaole tercengang. Long Chen berkata dia punya solusi, tetapi pikirannya benar-benar kacau. Bagaimana dia bisa memikirkan sesuatu? Kamu benar-benar idiot. Bagaimana aku bisa berakhir dengan orang yang tidak berguna sepertimu? Tepat pada saat ini, suara kebencian Valet I-9 Tiled Fox terdengar di benak Bai Xiaole. Berdengung. Gambar rubah muncul di belakang Bai Xiaole. Mata ungunya bersinar dengan cahaya iblis, dan sembilan ekornya berkobar seperti api. Saat ekornya bergerak, langit dan bumi terus berputar. Tidak ada di dalam, tidak ada di luar, tidak ada diri, tidak ada bentuk. Enam murid surgawi tahu. Rubah ekor sembilan bermata ungu meraung dan mengatupkan kedua kakinya. Bai Xiaole mengikuti dan membentuk segel dengan kedua tangan. Pria dan binatang itu meraung pada saat yang sama, dan enam kelopak bunga muncul di pupil mereka. Itu adalah pemandangan unik dari enam murid langit surgawi. Ketika mereka memanggil enam tahu heavenly murid, ungu muncul di mata Bai Xiaole, sementara hitam, putih, dan ungu muncul di mata Valet I-9 Tiled Fox. Mata mereka langsung terhubung. Cermin surgawi. Rubah berekor sembilan mata Valet meraung. Segel tangan Bai Xiaole berubah, dan sebuah cermin besar muncul di udara. Cermin itu menutupi langit, tapi setipis bulu jangkrik. Ada enam rune di atasnya, menghalangi pandangan semua orang. Cermin itu terlihat sangat lemah. Sentuhan sekecil apapun akan menyebabkannya meledak. Selain itu, itu tidak memancarkan tekanan sedikitpun. Ketika Bai Xiaole dan Valet I-9 Tiled Fox bekerjasama untuk memadatkan cermin ini, semua orang dipenuhi dengan ketidakpastian. Bisakah cermin tipis ini menghalangi kemampuan ilahi dari para ahli ras soverein? Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Bai Xiaole. Adapun Longchen yang jauh, dia tersenyum. Ledakan. Ketika bola petir mengenai cermin, cermin itu meledak, tetapi begitu meledak, itu membentuk riak yang aneh. Bentuk pergeseran bayangan. Tepat pada saat ini, Rubah berekor sembilan mata ungu tiba-tiba membentuk segel tangan dengan cakarnya. Suara mendesing. Prajurit Dragon Glut, yang telah mengepung dan menyerang klan kekaisaran, langsung ditarik keluar dari pertempuran dengan kekuatan yang kuat. Kemudian, pemandangan mengerikan muncul. Bola cahaya itu yang memiliki keliling beberapa puluh ribu mil, setelah menembus cermin, sebenarnya dengan cepat menyusut menjadi hanya seukuran kepalan tangan, apalagi langsung menabrak ahli kaisar klan itu. Melihat pemandangan ini, orang banyak akhirnya mengerti bahwa langkah Baixiaole bukan untuk memblokir serangan, tetapi untuk mengubah arah serangannya. Ledakan. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar saat bola petir menabrak para ahli ras Soverein. Rune petir itu seperti pecahan ledakan kosmik. Kekuatan mengerikan itu hampir mencabik-cabik para prajurit Dragon Glut. Mereka semua berlumuran darah, tampak celaka. Pada saat itu, para prajurit Dragon Glut tercengang. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Jika bukan karena Baixiaole dan Valet I-9 Tiled Fox, setelah serangan ini, Dragon Glut Legion tidak akan ada lagi. Cepat dan serap Rune petir ini. Hanya setelah pulih dari keterkejutan mereka, semua orang bereaksi, dengan cepat menyerap simbol petir itu. Ini hanyalah inti dari kesengsaraan surgawi, di dalamnya adalah kehendak ahli kaisar klan. Sebelum surat wasiat tersebar, mereka harus bergegas dan menyerapnya. Berdengung. Tepat pada saat ini, ekor naga merobek kehampaan. Itu seperti cambuk dewa, dengan kejam membanting mereka, tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Tepat pada saat ini, rambut panjang dan jubah Yuezifeng berkibar tertiup angin. Suaranya bergema di langit. Aku telah berjalan melewati pegunungan mayat dan lautan darah, melintasi belenggu langit dan bumi. Dari fanah hingga abadi, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan saya. Dari lemah menjadi kuat, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Bangkit dan jatuh di dunia manusia, berjuang untuk menyeberangi lautan kepahitan, di sembilan langit dan sepuluh bumi, tidak ada yang tidak bisa saya hancurkan, dengan lantang nyanyikan nama saya, Duan Lang. Dentang. Menghunus pedangnya, pedang ki melonjak ke langit. Dengan satu tebasan pedangnya, langit dan bumi berubah warna. Patung pedang menembus kehampaan, dan hukum langit dan bumi diputuskan. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan yang mengejutkan banyak orang adalah pedang Yue Zifeng ditebas. Ekor naga yang menutupi langit dipotong oleh Yue Zifeng. Ekor naga yang seperti gunung meledak, berubah menjadi hujan petir yang menghujani. Pedang ini bisa menyebabkan hantu menangis dan dewa gemetar. Pedang ki merobek kehampaan, meninggalkan celah di langit dan bumi yang tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Surga Ketika para ahli yang menonton dari jauh melihat pedang Yue Zifeng, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pedang ini jauh melampaui pemahaman mereka tentang kekuatan penghancur. Bos Zifeng, bagus sekali. Para prajurit Dragon Blood bersorak gembira. Setelah Yue Zifeng memotong ekor naga, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kesengsaraan surgawi telah turun drastis. Membunuh Moral para prajurit Dragon Blood melonjak, dan mereka meraum dengan marah. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerang naga petir, melahap esensi petirnya. Boom, boom, boom. Para prajurit Dragon Blood dengan gila-gilaan menyerang naga itu. Di depannya, para prajurit Dragon Blood sama remehnya dengan semut. Namun, setelah terluka para oleh Yue Zifeng, kekuatan naga itu telah sangat berkurang. Ketika ada cukup semut, mereka masih bisa menggigit gajah. Chi, chi, chi. Prajurit Dragon Blood merobek sisik naga satu per satu. Begitu mereka meninggalkan tubuh naga, para prajurit Dragon Blood dapat menyerap mereka. Setelah menyerap kekuatan petir, darah naga para prajurit Dragon Blood mulai terbakar dengan cepat. Tubuh mereka mulai memancarkan api yang mengamuk. Menggunakan kekuatan petir, mereka menggunakan tubuh mereka sebagai tungku untuk memurnikan darah naga sepenuhnya di tubuh mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapai perpaduan sempurna. Legion Dragon Blood menyerang bersama, tidak memberi naga kesempatan untuk menggunakan kemampuan ilahi. Begitu mulai mengumpulkan energi, Yue Zifeng akan menyerang. Meskipun energi inti Yue Zifeng telah sangat berkurang setelah menggunakan kekuatan penuhnya, dengan semua orang bekerja sama, mereka masih mampu mengganggu kemampuan ilahi naga. Bai Xiaolei baru saja memberikan kontribusi besar, tapi dia tidak punya waktu untuk bahagia. Dia saat ini menarik wajah panjang seperti prajurit darah naga, menggunakan tangannya untuk menggenggam sisik naga. Di pundaknya, rubah berekor sembilan bermata ungu sedang mengawasinya. Ini adalah hukumannya untuk Bai Xiaolei. Di luar legion Dragon Blood ada naga petir yang tak terhitung jumlahnya. Naga petir ini adalah inkarnasi Leilinger. Dia tidak bisa memperebutkan daging dengan prajurit Dragon Blood, tapi dia masih tidak ingin melepaskan sedikitpun. Jika dia tidak menyerap rune petir di sekitarnya tepat waktu, mereka akan menghilang ke langit dan bumi. Pemborosan semacam itu tidak dapat ditolerir oleh Leilinger. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, naga itu mencapai batasnya dan meledak. Pada saat ini, tubuh prajurit Dragon Blood benar-benar jenuh. Mereka tidak bisa menyerap lagi. Rune petir yang meledak itu benar-benar dimakan oleh Leilinger. Setelah kesengsaraan menghilang, aura para prajurit Dragon Blood melambung tinggi. Pada akhirnya, mereka mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum menjadi stabil. Pada saat itu, semua prajurit Dragon Blood bersemangat tinggi. Aura mereka melonjak, dan mereka mengepalkan tangan. Merasakan energi yang melonjak di tubuh mereka, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha, akhirnya kita mencapai alam dewa. Bab 4.655 Awan kesusahan surut dan dunia kembali normal. Prajurit Darah Naga berdiri di bawah kehampaan. Mereka semua telah memasuki alam hierark. Mereka tidak hanya memasuki ranah Divine Sovereign, tetapi mereka juga merupakan Destiny Sovereign bintang tujuh. Dengan restu dari kehendak surgawi, mereka menjadi penguasa ilahi tertinggi. Alam hierark awalnya dibagi menjadi tiga tingkatan, surga, bumi, dan fanah. Ketiga level ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi terkait erat dengan bakat seseorang. Banyak orang berbakat adalah yang mulia bumi saat mereka memasuki alam hierarki. Melalui kultivasi dan pemahaman, mereka dapat menerobos dan memasuki yang mulia surgawi di kemudian hari. Beberapa pembudidaya dengan bakat biasa hanya bisa menjadi yang mulia manusia seumur hidup mereka bahkan jika mereka memasuki alam hierarki. Kemungkinan untuk menjadi yang mulia surgawi sangat rendah di antara para pembudidaya biasa, terutama mereka yang telah menembus ke alam yang mulia surgawi. Tapi itu hanya untuk pembudidaya biasa. Untuk destiny realm heavenly venerables, kemungkinan menjadi heavenly venerables sangat tinggi. Untuk seven star destiny realm heavenly venerables, mereka ditakdirkan untuk menjadi heavenly venerables saat mereka memasuki hierarki realm. Yang disebut yang mulia surgawi adalah makhluk tertinggi dari dao surgawi. Itu berarti bahwa mereka disukai oleh dao surgawi dan merupakan orang-orang terpilih dari dao surgawi. Tak perlu dikatakan, yang mulia surgawi adalah orang-orang yang disukai oleh dao surgawi. Untuk alam hierarki, mereka berada di puncak kultifasi mereka. Saat prajurit darah naga memasuki alam hierarki, mereka diberkati oleh yang mulia surgawi. Pada saat itu, mereka merasa bahwa mereka adalah penguasa dunia. Energi tak terbatas melonjak, itu adalah perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lebih dari 7000 dragon blood warriors semuanya memasuki hierarki realm. Tubuh mereka dipenuhi dengan blood ki yang menakutkan. Raungan naga samar bisa terdengar dari dalam blood ki. Setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, darah naga klan kaisar telah menyatu sempurna dengan tubuh mereka. Pada saat yang sama, di bawah tekanan kesengsaraan surgawi, jiwa mereka dan jiwa naga telah bergabung menjadi satu. Tidak hanya itu, darah esensi mereka berasal dari para ahli emperor klan. Masing-masing dari mereka memiliki aura mulia seorang kaisar. Seolah-olah ada seberkas cahaya menyinari mereka dari sembilan surga. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi bintang yang paling mempesona. Para prajurit darah naga juga merasakan hal ini. Mereka mengepalkan tangan, tetapi mereka masih tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Terutama Guoran, merasakan aura mulia, seolah-olah dia telah menjadi putra mahkota dari seorang pengemis. Dia merasa bahwa jika dia tidak melakukan sesuka hatinya di masa depan, itu akan menyanyiakan garis keturunannya. Guoran, bagaimana kamu mendistribusikan kekuatanmu? Tanya Longchen. Melapor ke bos, setelah perjuangan terus-menerus dan usaha tak henti-hentinya. Aku berhasil mendapatkan 30% dari kekuatanku. Suara Guoran selembut suara nyamuk. Dia bahkan tidak berani menatap Longchen. Hanya 30% seni pemurnian tubuh dewa naga yang ditambahkan ke kekuatanmu. Gu yang dan yang lainnya terkejut. Orang harus tahu bahwa mereka semua telah menggunakan lebih dari 70% buff mereka pada kekuatan, dan Gu yang bahkan menggunakan 90%, hanya menyisakan 10% pada pertahanan. Ini karena ketika mereka memanggil armor pertempuran darah naga, mereka dilindungi oleh sisik naga. Pertahanan mereka sudah sangat menakutkan, jadi mereka tidak perlu meningkatkan pertahanan mereka. Tapi Gu Orang hanya menambahkan 30% dari kekuatannya, yang berarti 70% dari kekuatannya ditambahkan ke pertahanannya. Ini membuat semua orang saling memandang. Ini sudah tidak mudah. Longchen mengangguk. Longchen memahami sifat naga tersembunyi. Itu pengecut dan malas. Kekuatan terbesarnya adalah bersembunyi, melarikan diri, dan bertahan. Jika diizinkan untuk mengontrol arahnya, itu akan menggunakan semua kekuatan seni pemurnian tubuh dewa naga untuk pertahanannya. Untuk Gu Orang untuk dapat memperoleh 30% dari kekuatannya benar-benar tidak mudah. Itu berarti dia benar-benar bekerja keras. Longchen menyetujui hal ini. Hahaha, aku hanya menggodamu. Gu Orang tiba-tiba berubah dari sikap tunduk sebelumnya dan mulai tertawa. Cih, aku tahu kau tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Xia Chen hanya bisa menghela nafas lega saat mendengar tawa Gu Orang. Kakak, jangan katakan itu. Gu Orang sedikit terdiam. Apa, kamu benar-benar melakukan itu? Xia Chen terkejut. Bukannya aku benar-benar melakukan itu, tapi dia ingin aku melakukan itu. Bisa mendapatkan 30% dari kekuatanku sudah tidak mudah. Gu Orang kemudian menoleh ke Longchen. Bos, kamu tidak perlu khawatir. Sebenarnya, ras naga tersembunyi bukan hanya ras yang hanya tahu cara bersembunyi. Mereka juga memiliki kelebihannya sendiri. Ketika mereka menghadapi bahaya dan tidak punya tempat untuk lari, mereka memiliki kemampuan ilahi yang memungkinkan mereka mengekstraksi energi dalam sisik mereka dan mengubahnya dari bertahan menjadi menyerang. Kekuatan pertahanan ras naga tersembunyi sebenarnya adalah semacam akumulasi energi. Karena terlalu malas untuk berkultivasi, mereka biasanya mengandalkan akumulasi energi untuk berkultivasi. Ada metode kultivasi seperti itu. Semua orang terkejut. He he, tentu saja ada. Ini seperti kamu punya uang dan kamu bisa menyimpannya di bank. Selama kamu punya cukup uang, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun hanya dari bunganya, Tawa Gu Orang. Tapi di mana modalmu? Selanjutnya, siapakah yang membuka bank tersebut? Tanya Xia Chen. Modal adalah energi langit dan bumi yang mereka serap sendiri. Sedangkan untuk bank, agak memalukan. Ini terkait dengan keberuntungan karma seluruh ras naga tersembunyi, kata Gu Orang. Perlombaan naga tersembunyi sangat malas. Sejak lahir, untungnya, ras naga tersembunyi tidak terlalu malas dalam hal reproduksi. Kalau tidak, tidak akan ada perlombaan seperti itu. Selain bereproduksi, ras naga tersembunyi tidak banyak bergerak. Setelah mereka lahir, mereka akan mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Mereka jelas memiliki bakat kultivasi yang hebat, tetapi mereka menolak untuk berkultivasi. Mereka akan bersembunyi di tempat tersembunyi selama ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Saat mereka bangun, basis kultivasi mereka akan menerobos. Terobosan ini terkait dengan keberuntungan karma seluruh ras naga tersembunyi. Dengan kata lain, selama ras naga tersembunyi tidak dihancurkan, mereka dapat mengandalkan sedikit keberuntungan karma untuk bertahan hidup. Singkatnya, ras naga tersembunyi seperti parasit bagi ras naga tersembunyi. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun pada ras naga tersembunyi. Namun, ras naga tersembunyi masih menjadi bagian dari ras naga tersembunyi. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Guoran bergabung dengan jiwa naga ras naga tersembunyi, dia secara alami memahami semua kemampuan ras naga tersembunyi. Untungnya, ras naga tersembunyi memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan pertahanan mereka menjadi kekuatan tempur. Kalau tidak, Guoran benar-benar akan kacau. Mendengar itu, Longchen menghela nafas lega. Guoran adalah seorang forging master, jadi dia bisa membuat senjata berdasarkan kemampuannya sendiri. Dengan memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya, dia dapat memanfaatkan keuntungannya sebaik-baiknya. Posisinya sebagai panglima harus sangat stabil. Bos, kami sudah maju ke alam dewa. Sekarang, kami akan melindungimu. Kamu dapat menjalani kesengsaraanmu dengan damai. Kami jamin tidak ada yang akan mengganggumu, kata Yue Zifeng. Semua orang memandang Longchen. Sekarang semua orang telah berhasil melewati kesengsaraan mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah dia. Gemuruh. Longchen hendak mengatakan sesuatu ketika dunia berguncang. Petir tak berujung menembus kehampaan. Ketika semua orang melihat ke atas, jantung mereka berdebar kencang. Bab 4656. Ledakan. Kekosongan meledak saat pecahan ruang waktu tak terbatas menari-nari di udara. Seekor piton hitam raksasa terbang dari atas kepala semua orang. Ini adalah piton raksasa yang menutupi langit. Begitu muncul, seluruh dunia menjadi gelap. Ini adalah Blackrock Nine Neterward piton. Ini terlalu besar. Ini lebih dari seratus kali lebih besar dari Blackrock Nine Neterward piton lainnya, dan auranya lebih dari seribu kali lebih kuat. Para prajurit Dragon Blood semua terkejut melihat piton ini. Mereka telah bertarung melawan Blackrock Nine Neterward piton sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan yang ini, bentuk aslinya sekecil loah. R.U.M.B.L.E. Ketika piton besar ini muncul, kilat mulai turun dari langit seperti air terjun. Untuk sesaat, seluruh dunia diselimuti oleh awan kesusahan. Awan kesengsaraan tidak terbatas, dan mereka telah mengunci Blackrock Nine Neterward piton. Kemanapun ia pergi, kesengsaraan mengikuti. Astaga, sungguh kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Kemungkinan besar, hanya kesengsaraan surgawi bos yang bisa dibandingkan dengannya. Dragon Blood Warriors menatap awan kesengsaraan yang tak ada habisnya. Merasakan tekanan yang menakutkan itu, mereka tidak bisa tidak terkejut. Kesengsaraan surgawi ini bahkan lebih besar dari kesengsaraan kolektif mereka. Itu berarti yang mengalami kesengsaraan adalah keberadaan yang sangat menakutkan. R.U.M.B.L.E. Blackrock Nine Neterward piton terbang menembus kehampaan. Tubuhnya yang besar menempuh jarak ribuan mil, tetapi kecepatannya sangat cepat. Tubuhnya yang besar tidak tampak kikuk sama sekali. Pada saat Longchen dan yang lainnya melihatnya, setengah dari tubuhnya yang besar telah melewati mereka. Namun, saat hendak terbang di atas kepala mereka, tiba-tiba berhenti. Oh! Blackrock Nine Neterward piton menjerit kaget. Kepala besarnya tiba-tiba menoleh ke arah Longchen. Suara mendesing. Tiba-tiba, ular sanca itu membuka mulutnya, dan seberkas cahaya hitam melesat ke arah Longchen. Cahaya ilahi tanpa batas menyelimuti seluruh Dragon Blood Legion. Ketika mereka diselimuti oleh cahaya ilahi itu, semua orang, termasuk Longchen, merasakan jiwa mereka bergetar. Serangan ini telah memicu persepsi hidup mereka. Serangan ini berakibat fatal. Cermin murid surga. Sebelum Longchen dan yang lainnya bisa bereaksi, Valet I-9 Tiled Fox di bahu Bai Xiaolei membentuk segel tangan, memadatkan cermin besar. Langkah ini adalah sesuatu yang Bai Xiaolei dan Valet I-9 Tiled Fox telah digunakan selama kesengsaraan surgawi. Itu dengan sempurna mencerminkan serangan manifestasi ras berdaulat dan menggunakan kekuatannya untuk membunuh tubuh aslinya. Ledakan Dengan ledakan keras, cermin murid surgawi Bai Xiaolei bergetar hebat saat pancaran cahaya ilahi hitam terpantul. Namun, serangan Blackrock 9 Neterward Python terlalu tiba-tiba, dan Valet I-9 Tiled Fox tidak punya waktu untuk bersiap. Meskipun telah menghalangi sinar cahaya hitam itu, ia tidak mampu mengendalikan arahnya. Ledakan Cahaya ilahi hitam yang dibiaskan ditembakkan di sepanjang cakrawala. Di kejauhan, ada bentangan pegunungan berbatu yang tak berujung. Beberapa dari gunung ini adalah batu-batu besar yang sangat keras. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tetap utuh di bawah kehancuran kesengsaraan surgawi. Namun, gunung yang kokoh seperti itu langsung ditembus oleh pancaran cahaya dewa hitam, meninggalkan lubang selebar beberapa ratus kilometer. Lubang itu bulat sempurna, dan dindingnya halus seolah-olah telah dipoles. Gunung yang tak terhitung jumlahnya ditembus, tetapi tidak ada sedikitpun debu. Adegan aneh ini mengejutkan dan membuat marah semua orang. Bajingan itu ingin membunuh kita. Untungnya, sembilan kecil cukup cepat, atau si Achen pucat karena marah. Jika bukan karena Little Nine, mereka mungkin terbunuh tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Perhatian mereka telah terfokus pada kesengsaraan surgawi, dan niat membunuh orang itu telah ditekan oleh keinginan destruktif dari kesengsaraan surgawi. Pada saat dia menyerang, mereka belum bisa bereaksi. Menarik, ingat namaku, Yan Tianhua. Begitu aku menjalani kesengsaraanku, aku akan datang mencarimu. Kekosongan bergemuruh. Pakar piton Blackrock Nine Neterward sangat cepat. Dia sudah menghilang dari pandangan, tapi suaranya masih bergema di langit. Menunggu kematian. Para prajurit Dragon Blood sangat marah. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani meninggalkan namanya. Namun, orang yang menyebut dirinya Yan Tianhua itu terlalu cepat. Sepertinya ada semacam energi tak terlihat yang mendorongnya ke depan. Dia tidak bisa berhenti bahkan jika dia mau. Kalau tidak, berdasarkan nadanya, dia akan berbalik dan terus menyerang mereka. Kesengsaraan surgawi saya. Tepat pada saat ini, teriakan terdengar di kejauhan. Long Chen dan yang lainnya menoleh. Mereka terkejut melihat awan kesengsaraan di atas orang-orang yang telah mengalami kesengsaraan mereka telah lenyap sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Kesengsaraan surgawi diserap oleh orang itu. Teriak guyang. Mungkinkah dia berlari seperti ini hanya untuk mencuri kesengsaraan surgawi orang lain? Tidak heran kesengsaraan surgawinya begitu menakutkan. Dia menyerap kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat ini. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat seseorang menyerap kesengsaraan surgawi orang lain seperti mereka mencuri sesuatu. Saat ini, para ahli yang belum menyelesaikan kesengsaraan mereka menangis dan mengutuk. Hilangnya kesengsaraan surgawi mereka berarti bahwa mereka telah gagal dalam kesengsaraan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa maju ke alam dewa. Meskipun kesengsaraan surgawi para prajurit Dragon Blood juga telah menyerap kesengsaraan surgawi orang lain, mereka dapat melanjutkan di tepi kesengsaraan surgawi mereka tanpa mempengaruhi kemajuan mereka. Namun, Yan Tianhua berbeda. Dia telah langsung mengambil kesengsaraan surgawi mereka untuk dirinya sendiri, merampas kesempatan mereka untuk maju ke alam permuliaan surgawi. Itu bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Kembalikan kesengsaraan surgawiku. Seseorang meraung dengan marah dan bergegas ke arah Yan Tianhua menghilang, ingin mendapatkan kembali kesengsaraan surgawinya. Namun, tidak ada cara baginya untuk mengejar Yan Tianhua. Setelah kekuatan petir di tubuhnya mendingin, tidak ada gunanya bahkan jika dia menyusul. Kesengsaraan surgawi saya, cepat kembali, jika saya tidak bisa menjadi yang mulia, keluarga saya dan orang yang saya cintai semuanya akan tamat. Seorang pria muda yang kesengsaraan surgawinya diambil berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Kultivasi itu kejam. Tidak peduli seberapa berbakat seseorang atau seberapa kuat mereka, begitu mereka jatuh dari tumpuan mereka dan masa depan mereka terputus, semua harapan mereka akan padam. Saat ini, apalagi musuh, bahkan beberapa teman yang biasanya menyanjung Anda mungkin menunjukkan penghinaan, ejekan, menertawakan, atau bahkan menunjukkan taringnya. Tidak. Tiba-tiba, pria itu membanting tangannya di atas kepalanya. Dia sebenarnya mencoba bunuh diri. Yu King Suan dan yang lainnya berteriak kaget. Oh. Saat dia hendak menamparkan dirinya sendiri, Long Chen muncul di depannya dan meraih tangannya. Keluargaku dikelilingi oleh musuh. Aku satu-satunya harapan keluargaku. Karena aku tidak bisa melawan, daripada melihat keluargaku mati, lebih baik akhiri semuanya. Terima kasih banyak atas niat baikmu, tapi kamu tidak akan bisa menyelamatkanku. Wajah orang itu pucat pasti. Dia telah kehilangan semua harapan. Bodoh. Manfaatkan fakta bahwa kekuatan petirmu belum mendingin. Kamu punya waktu dua jam. Selama kamu tidak berlari ke arah asal pria itu, kamu pasti akan mengalami kesengsaraan lain. Saya melihat bahwa Anda tidak buruk, jadi saya akan memberi Anda peringatan. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan. Long Chen berkata kepada orang itu. Orang itu segera tercerahkan. Dia bersujud kepada Long Chen dan berlari untuk hidupnya. Bos, otakmu benar-benar luar biasa. Kamu bisa berpikir begitu cepat. Guo Randan yang lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Mereka sama dengan orang itu, berpikir bahwa begitu kesengsaraan surgawi diambil, itu tidak akan berguna. Namun, Long Chen langsung memikirkan solusi. Selama dia dapat menemukan seseorang yang telah mengalami kesengsaraan, selama orang itu tidak terlalu kuat darinya, maka dia dapat membebaskan beban kesengsaraan surgawi. Paling-paling, kesengsaraan surgawi akan menjadi sedikit lebih kuat. Itu tidak akan mempengaruhi kemajuannya. Temukan tempat untuk mengkonsolidasikan wilayahmu. Lebih cepat lebih baik, Long Chen berkata kepada mereka. Bagaimana denganmu, Bos? Guo Randan yang lainnya terkejut. Aku akan mengejar orang itu. Aku merasa dia sedang membuat skema. Aku akan melihat apakah aku bisa meminjam sedikit cahaya. Jika saya bisa, saya akan meminjamkan sedikit. Jika saya tidak bisa, saya hanya akan meledakkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia memanggil saya petirnya dan melesat seperti bintang jatuh. Bab 4657 Suara mendesing Sayap petir di punggungnya mengepak, dan dia melesat ke udara seperti bintang jatuh dengan ekor panjang di belakangnya. Pada akhirnya, sayap petir lebih lambat dari sayap kunpeng. Sayangnya, sayap kunpeng telah hanyut. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harus mencari cara untuk mendapatkan sepasang. Jika tidak, tidak akan nyaman untuk mengejar orang. Kecepatan Longchen sudah mencapai puncaknya, tapi dia masih semakin jauh. Jika Leilinger tidak menguncinya, dia sudah lama kehilangan dia. Karena kesengsaraan surgawi baru saja menghancurkan dunia, ruang menjadi sangat tidak stabil. Tidak ada cara untuk menggunakan formasi transportasi, jadi Longchen hanya bisa mengejarnya dengan patuh. Sepanjang jalan, dia melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya meraum dan menangis. Mereka semua mengutuk ke arah yang ditinggalkan Yan Tianhua, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Orang-orang ini semua tercengang. Lagi pula, tidak ada yang bisa dengan cepat tenang setelah kesengsaraan surgawi mereka direnggut. Alasan Longchen segera berpikir untuk menumpang kesengsaraan surgawi adalah karena dia adalah orang luar. Jika kesengsaraan surgawinya direnggut, dia tidak akan bisa segera tenang. Longchen dengan gila-gilaan mengejar selama tiga hari tiga malam. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dunia telah berubah. Awan kesengsaraan tak berujung menutupi langit. Awan kesusahan perlahan bergerak ke arah tertentu. Di depan mereka ada pusaran air besar. Longchen berlari selama sehari penuh sebelum dia samar-samar melihat pusat pusaran air. Seperti yang diharapkan, ada skema. Longchen melihat bahwa pusat pusaran air berkedip-kedip dengan bintik-bintik cahaya ilahi. Itu adalah tanda bahwa petir di dalam kesengsaraan surgawi sedang mengumpulkan kekuatan. Jelas, ada seseorang yang bersiap menjalani kesusahan mereka di wilayah itu. Selain itu, tidak hanya satu orang yang mengalami kesengsaraan mereka. Longchen terus terbang. Saat dia semakin dekat, dia akhirnya melihat pusat pusaran air. Ada ratusan bola cahaya. Bola cahaya ini seperti biji wijen di dalam awan kesusahan. Tapi sebenarnya, bola awan kesusahan ini beberapa kali lebih besar dari awan kesusahan prajurit Dragonblood. Bola awan kesusahan ini beredar di dalam pusaran air, dengan cepat menyerap energi pusaran air untuk memperkuat diri. Saat dia semakin dekat, Longchen melihat sosok berdiri di dalam setiap awan kesusahan. Selain sosok, ada juga kuda perang tulang putih dan kereta perang di dalam salah satu awan kesusahan. Itu dia. Hati Longchen bergetar saat dia mengenali orang ini. Orang ini adalah orang yang menyerang di depannya ketika mereka memasuki dunia roh ilusi. Dia memiliki bekas luka, X, di wajahnya dan pedang merah di punggungnya. Dia sangat mudah dikenali. Orang ini bukan satu-satunya yang mengalami kesengsaraan. Kuda perang kerangka dan kereta perunggu juga berada dalam kesusahan. Mungkinkah mereka akan mengalami kesengsaraan juga? Hanya ketika dia mendekati pusat pusaran air, dia melihat banyak sekali ahli yang berkumpul di sekitarnya. Mereka tersebar di sekitar pusaran air, dan ada formasi aneh di bawah mereka yang dilindungi oleh penghalang. Penonton? Tidak? Mereka mungkin bersama dengan para transenden kesengsaraan ini, secara khusus melindungi mereka. Dia melihat bahwa para ahli di dalam penghalang semuanya telah menyelesaikan kesengsaraan mereka dan maju ke alam dewa. Ada semua jenis makhluk hierarki rilem. Mereka membentuk lingkaran besar di sekitar inti pusaran air. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sekarang dia datang ke sini sendirian, dia telah menarik banyak tatapan. Dari mana idiot ini berasal? Apakah kamu mencari kematian? Beberapa makhluk yang menyaksikan pertempuran di bawah berteriak dengan dingin. Ras manusia, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa datang ke tempat seperti itu? Ejek salah satu pakar ras iblis. Di antara para ahli yang menonton, ada juga para ahli dari klan manusia. Jelas, kata-katanya dimaksudkan untuk didengar klan manusia. Bodoh, kau tahu siapa dia. Beraninya kau mengatakan omong kosong. Cibir salah satu manusia. Dia jelas mengenali Longchen. Sungguh menggelikan. Apakah umat manusia memiliki seseorang yang layak untuk berkenalan dengan kita? Kami bahkan tidak dapat diganggu untuk mengenali orang-orang itu dalam kesengsaraan surgawi Anda. Siapa orang ini? Ejek salah satu pakar ras iblis. Betapa bodohnya. Kamu bahkan tidak mengenali jenius surgawi nomor satu generasi saat ini dari Akademi nomor satu. Apakah kamu buta atau tuli? Pernahkah Anda mendengar nama Longchen? Tanya seorang ahli manusia. Nomor satu yang mana? Omong kosong. Selain menyombongkan diri, ras manusia Anda sama sekali tidak berguna. Cibir pakar ras iblis itu. Tidak hanya di ahli nomor satu dari generasi muda Akademi Lingqiao, tapi dia juga dikenal sebagai ahli nomor satu ras manusia. Tikus sepertimu hanya bisa berlutut di depannya. Pakar manusia itu dengan gila-gilaan menyombongkan diri untuk Longchen. Awalnya, Longchen mengira orang ini adalah salah satu pengagumnya. Tapi saat dia berbicara, nadanya berubah. Orang ini jelas berusaha menyanjungnya. Dia mencoba menarik perhatian semua orang padanya. Nomor satu di bawah langit, itu tabu di dunia kultifasi. Niat orang ini benar-benar jahat. Keberanian Longchen berasal dari keahliannya. Dia jelas tahu ada masalah di sini, tapi dia tetap maju. Hanya ketika dia terbang melewati penonton dan memasuki pusat pusaran air, dia menarik perhatian para ahli bidang cahaya. Longchen. Para ahli di bidang cahaya telah beristirahat dengan mata tertutup, menunggu kesengsaraan surgawi turun. Tapi begitu Longchen muncul, mereka merasakannya. Ketika mereka melihat wajahnya, beberapa dari mereka meneriakkan namanya. Para penonton semua terkejut. Bahkan pakar manusia yang membual tentang Longchen itu pun melompat kaget. Memang ada orang di sini yang mengenali Longchen. Ada pun orang-orang yang memanggil namanya. Mereka semua mengatupkan gigi. Suara mereka dipenuhi rasa berdarah. Sepertinya ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Wow, ada begitu banyak wajah yang familiar. Merasakan niat membunuh yang padat, Longchen terkejut menemukan banyak aura familiar yang berasal dari bola cahaya. Longchen, kamu bajingan terkutuk. Mati untukku. Sebuah suara meraung, dan seberkas cahaya ilahi keluar dari awan kesusahan. Itu adalah pedang petir. Pedang ini memengaruhi kekuatan kesengsaraan surgawi, dan ledakan keras terdengar. Serangan ini tidak fatal, tetapi memiliki kelemahan yang fatal. Setelah diterima, kesengsaraan surgawi akan mengunci anda. Bahkan jika anda tidak ingin menjalani kesengsaraan anda, anda masih harus menjalaninya. Orang ini tidak lain adalah Yu Zihau, yang telah ditipu oleh Longchen dari bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya. Dia praktis bangkrut, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan ditampar wajahnya. Mata murid Dewa Brahma yang sombong ini memerah ketika dia melihat Longchen. Dia tampak seperti ingin merobek daging Longchen. Di hadapan serangan kilat ini, banyak orang berpikir bahwa Longchen akan memilih untuk menghindar. Tapi tanpa diduga, Longchen langsung melambaikan tangannya. Ledakan. Pedang petir itu hancur berkeping-keping oleh satu telapak tangannya. Kamu benar-benar tahu cara bermain. Ikut aku, Longchen tersenyum. Bab 4658 Gemuruh Saat Longchen menghancurkan pedang petir, dunia berguncang, dan bola petir muncul di sekelilingnya. Bajingan tercelah, kamu telah dikurung oleh kesengsaraan surgawi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan lari sekarang. Mata Yu Zihau dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat bola petir di sekitar Longchen. Dia sudah membayangkan adegan dia menyiksa Longchen sampai mati. Murid Dewa Brahma, bagaimana kamu bisa begitu picik? Kamu bahkan tidak bisa membuat lelucon. Bukankah aku hanya mengambil beberapa barang darimu? Kamu membuatnya terdengar seperti aku membunuh ayahmu dan mencuri istrimu, kata Longchen dengan jijik. Anda. Yu Zihau sangat marah. Longchen telah menipunya dengan sangat menyedihkan, dan sekarang dia memanggilnya picik. Dia tidak tahu bagaimana membalas. Itu karena hal memalukan seperti itu tidak bisa dikatakan. Bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan bersimpati padanya. Itu hanya akan lebih memalukan. Zihau, kenapa marah pada orang yang akan mati? Nanti, saya akan memurnikannya menjadi pil manusia dan memberikannya kepada Anda. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Longchen mengikuti suara itu dan melihat sosok bergerak di dalam bola cahaya. Tampaknya sosok itu memperhatikan Longchen menatapnya dan sengaja membuat bola cahaya lebih jelas sehingga Longchen bisa melihat wajahnya. Itu adalah pria berambut merah dengan ekspresi sedingin es. Dia memandang rendah Longchen seperti dewa yang memandangi semut. Kamu jenis kura-kura apa? Apakah Anda pikir Anda bisa berpura-pura menjadi kura-kura berambut merah hanya karena Anda mengecat rambut Anda dengan warna merah? Oh begitu. Dia adalah murid Dewa Brahma, tetapi Anda bersedia membantu seekor anjing makan kotoran. Dewa Brahma dan Valendai Break bersekongkol. Dengan kata lain, Anda adalah murid Valendai Break. Longchen baru saja akan mengejek orang ini ketika dia tiba-tiba menebak identitasnya. Omong kosong, dasar bajingan penghujat, aku akan memurnikanmu menjadi pil manusia sekarang juga. Pria berambut merah itu sangat marah pada Longchen sehingga rambutnya berdiri tegak. Tebakan Longchen benar, orang ini adalah murid Valendainite. Itu sebabnya dia sangat marah. Saudara Gengjian, tenanglah. Bagaimanapun, dia sudah dikunci oleh kesengsaraan surgawi. Membunuhnya sekarang akan melepaskannya terlalu ringan. Kami akan membiarkannya menderita segala macam siksaan sampai dia mati. Kali ini, giliran Yu Zihau yang menghiburnya. Kakak yang lebih hina, itu nama yang sangat bagus. Tidak ada yang namanya paling rendah, hanya lebih rendah. Generasi yang lebih tua berkolusi satu sama lain, sedangkan generasi yang lebih rendah lebih sehat. Puji Longchen. Murid Valendainite itu gemetar karena marah, tapi dia bertahan pada akhirnya. Membentuk segel tangan, kekuatan petir mengelilinginya, dan dia tidak lagi memperhatikan Longchen. Yu Zihau juga sama. Dia mencibir pada Longchen dan langsung mematikan akal sehatnya. Dia tahu dia bukan tandingan Longchen dalam perang kata-kata. Dia hanya bisa diam-diam menunggu kesengsaraan surgawi turun. Pada saat ini, bola petir di sekelilingnya tumbuh semakin padat. Jelas, dia telah berhasil ditarik ke dalam, tim pertempuran, kesengsaraan. Senyum tipis muncul di wajah Longchen. Mereka ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menyakitinya. Siapa yang mengira ide menggelikan seperti itu ada di dunia ini? Tidak apa-apa asalkan mereka tidak menangis saat waktunya tiba. Longchen, mari kita lihat bagaimana kamu berlari kali ini. Murid Yu Zihau dan Valendainite tutup mulut. Suara lain terdengar dari kejauhan. Mendengar suara ini, Longchen bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia dengan malas berkata, apa yang kamu katakan? Sepertinya orang yang berlari terakhir kali adalah kamu, kan? Jika bukan karena perlindungan skala leluhur, aku sudah lama mengubah Neterward Dragon Amatrasu menjadi gumpalan. Jadi Neterward Dragon Amatrasu juga ada di sini. Namun, karena Yu Zihau mengincar Longchen, dia tidak melakukan apapun. Baru sekarang dia punya kesempatan untuk berbicara. Tapi begitu dia berbicara, para penonton terkejut. Mereka tidak tahu siapa Longchen, tetapi mereka tahu bahwa siapapun yang berani mengalami kesengsaraan di sini pasti adalah ahli kelas monster. Penonton ini juga pelindung. Orang aneh yang paling kuat dari klan mereka juga mengalami kesengsaraan di sini. Mereka telah lama membentuk formasi hebat untuk melindungi pemimpin mereka. Itu karena bahkan monster terkuat pun berada dalam bahaya kematian di hadapan kesengsaraan surgawi terkuat. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka masih akan terluka parah setelah kesengsaraan. Pada saat itu, mereka akan berada pada posisi terlemah mereka. Mereka membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka. Ada banyak pelindung. Ketika satu orang mengalami kesengsaraan, seluruh ahli ras akan datang untuk melindungi mereka. Setidaknya ada beberapa juta dari mereka, dan paling banyak puluhan juta. Apalagi yang bisa datang ke sini sebagai pelindung adalah elit dari elit klan, elit dari elit. Dari sini, dapat dilihat betapa pentingnya mereka melekat pada kesengsaraan ini. Pelindung ini datang bersama monster-monster ini. Hampir tidak ada interaksi antara monster-monster ini. Satu-satunya hal yang terjadi adalah pelindung dari ras lawan terkadang saling mengejek, tetapi tidak ada konflik fisik. Tapi begitu Long Chen tiba, dia menjadi sasaran. Dari percakapan mereka, mereka tahu bahwa Yu Zihao sangat menderita di tangan Long Chen. Adapun underworld dragon amat rasu, dia jelas telah dikalahkan oleh Long Chen juga. Kedua monster super ini bermusuhan dengan Long Chen. Long Chen ini jelas bukan orang biasa. Orang yang telah menggali lubang untuk Long Chen mulai merasa khawatir. Meskipun dia tahu tentang Long Chen, dia hanya mendengar namanya dan melihat potretnya. Dia tidak benar-benar memahami Long Chen. Dia tiba-tiba agak takut. Dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari Long Chen. Dia takut balas dendam Long Chen akan membawa malapetaka bagi keluarganya. Menang atau kalah sekali tidak berarti apa-apa. Hanya pejuang sejati yang tahu bagaimana bertarung setelah dipermalukan. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan sebenarnya, kata underworld dragon amat rasu dengan dingin. Menang atau kalah sekali tidak penting. Bagaimana dengan dua kali? Tanya Long Chen. Anda. Kali ini, kemarahan underworld dragon amat rasu melonjak. Dia benar-benar kalah dua kali dari Long Chen, dan keduanya merupakan kerugian yang menyedihkan. Kata-kata Long Chen telah menyentuh bagian vitalnya. Keberanian apa? Kamu tidak perlu mencarinya. Setelah kalah berkali-kali, perlahan kamu akan terbiasa. Namun, ada pepatah yang berbunyi sekali dan dua kali, tetapi tidak tiga kali. Biarkan saya menghitung bahwa Anda tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Long Chen beraksi, membuat gerakan mencubit dengan jari-jarinya. Betul, sekali dan dua kali, tapi tidak tiga kali. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa kabur hari ini. Underworld dragon amat rasu mencibir. Keyakinan saya adalah bahwa hanya ada satu kali, bukan dua kali. Jika Anda bersekongkol melawan saya sekali, kedua kalinya saya bertemu dengan Anda akan menjadi hari kematian Anda. Tepat pada saat ini, suara menyeramkan terdengar. Itu seperti bisikan utusan dari neraka, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Suara itu datang dari bola cahaya besar. Di dalam bola cahaya itu ada seseorang, sebuah kereta, dan seekor kuda. Para penonton semua terkejut. Orang ini juga memiliki permusuhan. Bab 4659. Suara itu datang dari bola cahaya besar. Di dalam bola cahaya itu ada seseorang, sebuah kereta, dan seekor kuda. Begitu dia berbicara, para penonton terkejut. Dalam kesan mereka, orang ini memiliki asal-usul yang menakutkan. Dia telah mengendarai kuda tulang, menarik kereta perunggu, dan melepaskan tekanan mengerikan yang menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Mereka tidak menyangka orang seperti itu memiliki permusuhan dengan Longchen. Semua orang memandang Longchen. Aku telah melihat banyak orang sombong, tapi hanya kamu yang suka membual sambil duduk di kereta. Kuda itu sangat lapar sehingga hanya tersisa tulang, dan Anda masih ingin menyombongkan diri. Jika Anda benar-benar tidak bisa, Anda harus menjual kereta dan membeli pakan untuk kuda Anda, kata Longchen acuh tak acuh. Saat itu, Longchen telah bersekongkol melawannya. Longchen tahu dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi, tapi dia tidak peduli. Tidak ada yang namanya kesopanan di jalur kultifasi. Kuharap ini sedikit nanti, mulutmu sekuat seni bela dirimu. Aku, Yin Jiu Sang, akan mengambil nyawamu, kata pria yang mendominasi itu dengan dingin. Yin Jiu Sang, Anda telah bersekongkol melawan sembilan kali dan cedera sembilan kali. Anda dilahirkan untuk ditentang. Saya sangat penasaran, selain saya, siapa yang bersekongkol melawan Anda delapan kali? Tanya Longchen. Tetaplah keras kepala. Semakin kamu sombong sekarang, kamu akan semakin sengsara. Yin Jiu Sang tidak marah. Kasihan aku. Mengapa, Longchen tidak mengerti? Kamu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini sebelum kamu menyerang. Terlebih lagi, kamu telah dikurung oleh kesengsaraan surgawi. Kamu benar-benar bodoh, cibir Yin Jiu Sang. Cih, bukankah itu hanya kesengsaraan? Apakah itu luar biasa? Mengapa Anda bertindak begitu misterius? Sekelompok orang bodoh, kata Longchen dengan jijik. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Tepat pada saat ini, orang lain berbicara. Longchen segera mengenali suaranya. Itu adalah Yan Tianhua dari Black Rock Nine Neterward Python. Bola cahaya kesusahan Yan Tianhua beberapa kali lebih besar dari yang lain. Karena itu disolasi oleh kesengsaraan surgawi, jika dia tidak berbicara, Longchen tidak akan dapat menemukannya. Tentu saja aku percaya diri. Kalau tidak, aku tidak akan mengikutimu jauh-jauh ke sini. Aku tidak menyangka tempat ini begitu hidup, dan aku bahkan melihat begitu banyak teman lama. Hei hei, aku benar-benar punya untuk berterima kasih. Longchen tertawa nakal. Terima kasih, bagaimana dengan ini? Nanti, aku akan mencabut dua gigi depanmu, dan permusuhan kita akan dianggap selesai. Bagaimana? Hahaha. Yan Tianhua menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema, dan bahkan gemuruh guntur yang memenuhi langit tidak bisa menutupi tawanya. Menarik? Sangat menarik. Baik, saya harap saya akan memiliki kesempatan untuk merasakan keterampilan Anda sebentar lagi. Saya harap keterampilan Anda sebaik nada suara Anda. Yan Tianhua dengan dingin tersenyum. Suaranya mengandung niat membunuh yang dalam. Kata-kata Longchen jelas membuatnya marah. Namun, dia lupa bahwa ketika dia menyerang Longchen, Longchen bahkan lebih marah darinya. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu tidak mau. Kalau begitu aku minta maaf, tapi aku akan menarik kembali kata-kataku, kata Longchen. Sampah. Yan Tianhua mengira Longchen takut dan dengan jijik berkata, aku akan menarik kembali kata-kataku. Saya menarik kembali kata-kata saya. Maksud saya adalah dua gigi depan tidak lagi cukup untuk memuaskan saya. Saya juga ingin sepotong kulit ular untuk membuat sepasang sepatu bot untuk istri saya. Jika masih ada yang tersisa, sebaiknya jika masing-masing dapat membuat tas. Longchen menghitung dengan jarinya seolah menghitung berapa banyak kulit ular yang dia miliki. Kamu mencari kematian. Yan Tianhua meraung dengan marah. Kata-kata Longchen merupakan penghinaan besar baginya. Nadamu tidak kecil. Itu berarti nyalimu juga tidak kecil. Dikatakan bahwa kantong empedu ular dapat mencerahkan mata dan membersihkan api. Jika seorang wanita hamil memakannya, mata anaknya akan menjadi sangat cerah. Sepertinya saya-saya harus mempertimbangkan apa yang harus saya tinggalkan untuk anak-anak saya di masa depan. Longchen memiringkan kepalanya, sepertinya melamun. Mati. Yan Tianhua tidak tahan lagi. Tiba-tiba, bola cahayanya bergetar, dan tombak petir melesat ke arah Longchen. Tombak petir itu sangat kuat, tetapi ketika tiba di depan Longchen, tombak itu tampaknya dilemahkan oleh energi misterius dan dihancurkan oleh satu tamparan dari Longchen. Oh, jadi begitu. Saat mengalami kesengsaraan di sini, semua orang akan dibatasi oleh hukum tempat ini. Selama kesengsaraan tidak dimulai, tidak ada yang bisa melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Longchen langsung memahami situasinya. Sebelumnya, Longchen tidak memperhatikan serangan Yu Zihau. Dia mengira Yu Zihau sengaja mengujinya. Namun, dia dengan jelas melihat serangan ini. Serangan Yan Tianhua sangat kuat, tetapi sebagian besar kekuatannya telah diserap oleh kesengsaraan. Di depan Longchen, itu tidak lebih dari sebuah panah ringan. Tidak heran orang-orang ini bisa hidup berdampingan dengan damai di sini. Selain waspada satu sama lain, mereka tidak ingin membuang energi mereka. Itu karena mereka tidak bisa saling mengancam. Karena kamu tidak bisa menyerangku, he he, maka aku tidak perlu takut. Aku berkata, Kak, kamu tidak terlihat seperti kamu dicintai oleh nenek dan pamanmu. Jadi di mana, X, besar itu? Wajahmu berasal. Apa artinya itu? Apakah untuk memberitahu orang lain bahwa Anda adalah, X, idiot? Anda. Bola cahaya Yin Jiu Sang terus bergetar, tetapi dia tidak bisa keluar. Dia sangat marah sampai giginya akan hancur. Harus diketahui bahwa bekas luka, X, ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Kata-kata Long Chen tanpa ampun merobek bekas luka itu. Apa maksudmu kamu? Anda tidak mau menerimanya. Datang dan gigit aku. Long Chen merentangkan tangannya, sepertinya dia berkata, Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Penampilan itu sangat menyebalkan. Kamu Long Chen itu, pemimpin Dragon Blood Legion. Tepat pada saat ini, seseorang berbicara. Langit dan bumi bergemuruh, dan suaranya mengguncang jiwa Long Chen. Long Chen terkejut. Kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan. Sepertinya dia juga seseorang dengan latar belakang yang hebat. Namun, Long Chen masih memiliki ekspresi riang itu. Dia dengan acuh-ta'acuh berkata, Bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku hampir memusnahkan legiun darah nagamu, kata suara itu dengan acuh-ta'acuh. Tatapan Long Chen segera menjadi dingin. Dia tahu siapa orang ini. Tidak ada yang perlu disesali. Lagi pula, ketika aku memenggal kepalamu, aku tidak akan merasa malu, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Oh, maka itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Namun, saya masih percaya bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan. Legiun Dragon Blood Anda adalah legiun jahat yang mencoba memperkosa wanita ras spirit. Perlombaan surgawi saya bertemu dengan mereka, dan mereka dibungkam. Perlu diketahui bahwa langit sedang mengawasi. Seburuk apapun perbuatan seseorang, mereka tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Seseorang dengan hati yang jahat tidak dapat mengalahkanku, kata suara itu dengan benar. Pada saat ini, Long Chen akhirnya mengerti mengapa kondisi mental Yue Zifeng hancur saat mereka bertarung. Orang ini tidak hanya terampil dalam trik licik. Suaranya juga mengandung pesona menyihir yang dapat dengan mudah memengaruhi orang lain. Suara ini bisa dengan mudah menggerakkan orang. Orang luar akan mudah disesatkan olehnya, sementara musuh akan mudah marah karenanya. Luar biasa! Untuk suaramu yang menyihir mencapai level seperti itu, sepertinya kamu ahli dalam soldao. Long Chen tidak marah. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Orang ini sangat kuat dan terampil dalam perencanaan. Dia adalah lawan yang kuat. Itu hanya fakta. Apakah kamu mencoba mengubah topik pembicaraan? Anda tidak berani menjawab secara langsung. Apakah karena Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Dengus orang itu. Aku telah melihat banyak orang sepertimu. Lagi pula, aku bukan Yue Zifeng, jadi langkah ini tidak berguna bagiku. Mari kita lihat berapa banyak teknik tak tertandingi yang dimiliki ras surgawi. Tidakkah menurutmu begitu? Luo Changsheng Suara Longchen bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika nama Luo Changsheng diumumkan, itu menyebabkan keributan besar. Bab 4660 Luo Changsheng Dia monster ras surgawi, Luo Changsheng. Perlombaan surgawi tidak muncul selama bertahun-tahun. Apakah dia benar-benar dari perlombaan surgawi? Itu benar. Momentum Celestial Rache kali ini bagus. Mereka jelas datang dengan persiapan. Sepertinya mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan pamor Celestial Rache, jelas seseorang. Hanya siapa Longchen ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Bagaimana dia bisa memiliki permusuhan dengan begitu banyak keberadaan yang menakutkan? Para penonton gempar, Longchen telah menjadi fokus kerumunan. Siapa yang memprovokasi siapa? Sekarang, bahkan pakar top ras surgawi telah keluar untuk berbicara dengannya. Selanjutnya, begitu mereka membuka mulut, mereka siap bertarung. Apakah itu berarti kesengsaraan surgawi akan dimulai juga? Memikirkannya, percakapan Longchen dengan Yu Zihao, murid Valendainite, Geng Jian, Neterward Dragon Tensou, Yin Jiu Sang, dan Luo Changsheng semuanya adalah musuh. Hal itu membuat penonton semakin heboh. Mereka bahkan lebih mengantisipasi dimulainya kesengsaraan surgawi. Haha, ras surgawi memiliki terlalu banyak teknik tiada taraf. Namun, tidak peduli berapa banyak teknik tak tertandingi yang mereka miliki, mereka tidak dapat dibandingkan dengan metode tercela Dragon Blood Legion. Mereka bahkan tidak akan melepaskan wanita ras roh yang baik hati. Tingkah laku seperti itu tercela, kata Luo Changsheng. Bawahannya semua cabul, pemimpin mereka pasti juga bukan orang baik, pantas saja dia begitu jahat, cemoh murid Valendainite. Tidak hanya dia jahat, tapi dia juga tercela dan tidak tahu malu. Selain skema licik, dia sama sekali tidak berguna, kata Yu Zihao. Long Chen, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Sampah sepertimu pantas dibunuh. Neterward Dragon Ten Sou akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kamu adalah pemimpin dari semua orang mesum, dan kamu bahkan menargetkan ras roh yang baik hati. Kamu benar-benar munafik. Menjijikan, Yin Jiu Sang juga memulai balas dendamnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi selama itu buruk bagi Long Chen, mereka akan mendukungnya. Sebelumnya, mereka telah dikutuk begitu parah oleh Long Chen sehingga mereka tidak berdaya untuk membalas. Sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka semua mulai mendukungnya. Difitnah oleh mereka, Long Chen jelas tahu dia harus tetap tenang. Tapi amarahnya terus melonjak, dan dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga terdengar suara berderit. Dia hanya memiliki satu mulut, sedangkan sisi lainnya memiliki lima mulut. Tidak peduli seberapa bagus mulut Long Chen, itu tidak berguna. Niat membunuh dingin yang menggigit melonjak melalui dadanya, membuatnya merasa dadanya akan meledak. Hal yang paling dibenci adalah penonton yang tak terhitung jumlahnya saling berbisik, menunjuk ke arah Long Chen. Mereka sepertinya sudah memastikan bahwa Dragon Blood Legion memperkosa wanita ras spirit. Meskipun dia bukan seseorang yang peduli pada ketenaran dan kekayaan, dia tahu bahwa Dragon Blood Legion adalah simbol suci. Itu terutama berlaku untuk prajurit Dragon Blood yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah pria sejati yang menghargai kemuliaan di atas hidup mereka. Bagi mereka untuk memfitnah Dragon Blood Legion seperti ini sangatlah kejam. Jika berita ini menyebar, reputasi Dragon Blood Legion akan ternoda. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diarahkan. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah Anda merasa bersalah? Jika Anda merasa menyesal, Anda bisa mengakhiri diri Anda di sini. Suara Luo Changsheng tiba-tiba menjadi lembut, seolah-olah dia dengan baik hati menasihati Long Chen. Long Chen tidak bisa lagi menahan amarahnya. Suara Luo Changsheng telah ditransmisikan melalui seni jiwa. Sebenarnya, itu bukanlah teknik menyihir yang sederhana. Itu adalah kemampuan ilahi yang aneh yang tidak mungkin untuk dilawan. Suara itu akan memicu kemarahan, ketakutan, rendah diri, ketidaksabaran, keputusasaan, dan emosi negatif lainnya pada orang lain. Tidak peduli seberapa kuat hatimu, selama pikiranmu terguncang, itu akan memanfaatkan kelemahan itu. Begitulah cara Yuezifeng jatuh cinta padanya. Meskipun Long Chen tidak sabar, dia tidak dapat menahan amarahnya yang mengamuk. Niat membunuh mengamuk keluar dari dirinya. Berdengung. Niat membunuh yang tak terlihat menyebar ke seluruh langit dan bumi. Semua ahli yang hadir, apakah mereka berada di inti awan kesusahan atau di dalam formasi besar, merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka semua terkejut melihat bola cahaya Long Chen. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Saya tidak tahu apa yang Anda tunggu. Anda dapat menargetkan saya, Anda dapat memfitnah saya. Tapi aku pasti tidak akan membiarkan siapapun memfitnah legion darah naga yang suci. Aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnah saudara-saudaraku yang berdarah panas. Suara Long Chen seperti bisikan iblis. Dingin dan tanpa emosi, menusuk langsung ke jiwa mereka. Banyak orang merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Terus, kebenaran adalah kebenaran, kata Luo Changsheng dengan acuh tak acuh. Kamu dengan sengaja memfitnah saudara-saudaraku. Itu membuatku marah, kata Long Chen. Kemudian, tanya Luo Changsheng. Dunia ini perlu dihormati. Sekali aku marah, bahkan aku takut, kata Long Chen. Hahaha, Luo Changsheng tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hanya orang bodoh yang tak kenal takut. Alasan saya mempertahankan hati yang dihormati untuk dunia ini adalah karena saya tahu apa yang harus saya lindungi. Saya khawatir itu akan diambil. Yang harus saya lindungi bukan hanya hidup mereka, tetapi juga martabat dan kemuliaan mereka. Adapun Anda, Anda dengan jahat menyebarkan desas-desus, membalikkan benar dan salah, memfitnah Dragon Blood Legion. Hatimu kejam, dan kamu pantas dibunuh. Suara Long Chen masih rendah, tanpa emosi sedikitpun. Hanya ada niat membunuh tanpa akhir. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Adapun kamu, Cibir Luo Changsheng. Diam. Raungan marah Long Chen semakin keras dan keras. Itu seperti iblis yang berbisik tiba-tiba meraung. Gelombang suara yang terlihat menyebar, dan banyak orang kehilangan indera pendengarannya. Namun, tanggapan dunia masih bergema di benak mereka. Diam. 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 Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Kedua kata itu terus bergema di benak semua orang. Pada saat itu, kesadaran semua orang sepertinya berhenti. Tidak diketahui berapa lama bagi mereka untuk perlahan pulih. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka merasakan bahwa niat membunuh Long Chen telah terkondensasi menjadi bentuk fisik, menyerang pikiran mereka. Niat membunuh semacam ini tidak mungkin diblokir. Niat membunuh ini adalah pedang tak terlihat yang ditempa oleh nyawa para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli yang hadir telah melihat banyak orang, tetapi mereka belum pernah melihat orang memadatkan niat membunuh mereka sedemikian rupa. Itu terutama berlaku untuk para ahli di bawah ini. Formasi mereka tidak berguna di depan niat membunuh ini. Jika Long Chen memanfaatkan momen gangguan mereka untuk melancarkan serangan, bahkan jika mereka memiliki 10 ribu nyawa, mereka tidak akan mampu bertahan. Sungguh menggelikan. Kamu, cibir Luo Changsheng. Ledakan. Namun, cibirannya dipatahkan oleh ledakan keras. Aura Long Chen melonjak ke langit seperti gunung berapi. Una Long Chen ibup Blue TV. Yang terdapat bahkan ke sana keras terkemburg-gelam. Seperti-alatan pembelian China. Dan kelari anda beri kencaman berapi. Ia beri kencaman berapa pribBa. Taki-taki yang dipatahankan oleh layangan Francis ut Gesicht. Terima kasih.